Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kamu suka hape yang paket lengkap, serba ada dan serba bisa Tapi dengan harga 2 jutaan, saya rasa hape yang satu ini cocok buat kamu Karena sampai saat ini, hape ini masih jadi salah satu kandidat hape terbaik di awal tahun Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Infinix Note 12 2023 Produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 2,7 juta Untuk kapasitas 8x128GB Dan 2,9 juta untuk kapasitas 8x256GB Dari segi desain, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja Tapi yang jelas, kalau untuk keseluruhan bodinya, hape ini memiliki bodi yang kokoh dan solid Dengan ketebalan hanya 7,8mm Jadi terasa pas saat digenggam Selain itu, untuk framing kameranya juga unik karena bulat melingkar Sehingga terlihat beda dari yang lain Lalu untuk tampilan depan atau layar, hape ini memang masih menggunakan konsep water drop screen Tapi untungnya, untuk kualitas layar yang ditawarkan sudah bagus Menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Refresh rate 60Hz Jadi kalau untuk saturasi warnanya lumayan terlihat gonceng Jelas dan tajam, serikas panel AMOLED Digunakan untuk berbagai kebutuhan juga terasa nyaman Seperti scrolling atau gaming Dan karena sudah menggunakan panel AMOLED Jadi untuk AOD atau Always On Display di hape ini sudah ada Dengan berbagai macam pilihan tampilan jam Tapi yang sangat disayangkan, AOD-nya ini hanya bisa aktif selama 10 detik Tidak seperti AOD di hape Samsung Pindah ke bagian dapur pacu, kamu tidak usah khawatir Karena hape ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak kentang sama sekali Kapasitas memorinya besar, 8x128GB Yang masih bisa ditambah dengan RAM Virtual dan MicroSD Jika dirasa masih kurang Lalu untuk chipsetnya, ditenagai dengan chipset gahar Mediatek Helio G99 Octa-Core 2.2GHz Pobrikasi hanya 6nm Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 sampai angka 558 dan 1836 poin Sedangkan untuk skor AnTuTu tembus di angka 367 ribuan Sudah lumayan tinggi di kelas harganya Dan tidak cukup sampai di situ Untuk kerusahaan persensoran, hape ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada Dan untuk sensor gyroscope-nya sudah menggunakan hardware gyro Jika kita perpatukan dengan aplikasi sensor box Jadi makin paket lengkap Sedangkan untuk performanya, karena dirukung dengan spesifikasi yang gahar Maka hape ini sudah bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, edit konten, atau untuk menunjang kebutuhan kerja sudah sangat lebih dari cukup Digunakan buat main game Mobile Legends mampu menjalankan game dengan baik Di setting grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high Di sini untuk gameplaynya sudah cukup reliable menurut saya Terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti Grafiknya bagus, performanya pun juga lancar Apalagi pihak Infinix memang sudah kerjasama dengan game yang satu ini Jadi untuk performanya sudah pasti memuaskan Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile Setelan grafik yang dihasilkan juga tidak kalah tinggi Ada di smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai HD high Di sini untuk gameplaynya, hape ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar Kendala yang berarti hampir tidak saya temui dalam permainan Dan tidak cukup sampai di situ Untuk sensor gyroscope-nya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif Karena sudah menggunakan hardware gyro Sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay Sedangkan untuk suhunya di sini juga terpantau aman Tidak terasa panas Yang penting didukung dengan jaringan yang stabil Dan sekarang geser ke bagian baterai Hape ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya fast charging 33W Yang dimana charging selama 30 menit baterainya sudah terisi sekitar 46% Charging 1 jam terisi 81% Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit Untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off Sudah cukup memuaskan pastinya Karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh Lalu kalau untuk daya tahan baterai Digunakan buat nonton Youtube selama 1 jam Dengan jaringan wifi berkurang 8% Buat main Mobile Legends selama 36 menit berkurang 8% Dan buat main PUBG Mobile selama 45 menit berkurang 7% Di sini untuk kecepatan charging Kamu tidak usah khawatir Karena sudah ngebut di kelas harganya Tapi kalau untuk daya tahan baterainya Jujur kurang edit jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor Yang menggunakan jenis chipset sama Tapi saya sih tidak heran Karena ciri khas dari HP Infinix ya memang seperti ini Baterainya tidak seawet beberapa merek lain Seperti Realme, Oppo, atau Vivo Lanjut ke bagian sistem HP ini berjalan di Android 12 Basis XOS 10 Bukan yang paling terbaru untuk saat ini Tapi untuk tampilan UI-nya Saya pribadi tidak ada masalah Walaupun sebenarnya tidak bisa dibilang simpel Karena lumayan banyak kustomisasi Namun yang jelas kalau untuk pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper Di sini ada banyak Tinggal disesokkan saja dengan selera Dan untuk fitur yang disediakan di HP ini juga sudah lengkap Fitur bantui seperti ketuk dua kali untuk on-off Belah layar jadi dua, screenshot tiga jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada Pokoknya paket lengkap Dan dari segi spesifikasi Saya rasa tidak ada yang perlu dilakukan lagi Kapasitas memori besar, chipset gahar Sensor lengkap, performanya pun juga lancar Dan satu lagi isi dayanya tidak kalah ngebut Sedangkan untuk sektor kamera HP ini dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera bokeh Dan 2MP kamera AI Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Yang sudah dilengkapi dengan lampu flash Di sini untuk megapixel yang digunakan sudah lumayan besar di kelas harganya Jadi cukup mampu untuk bersaing Apalagi fitur kamera yang ditawarkan sudah lengkap Hampir semua ada Bahkan untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video Baik kamera belakang maupun depan Dan ngomongin masalah kamera Kalau untuk hasil jepretan fotonya HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus Detailnya dapat tingkat ketajamannya juga oke Tapi kalau untuk saturasi warna HP ini tidak menawarkan foto dengan warna yang gonceng Terutama saat foto di outdoor Lalu untuk foto menggunakan mode malam Gambar yang dihasilkan terlihat lebih terang Dibandingkan menggunakan mode auto Pokoknya mantep lah Bisa dibilang kameranya ini cukup bisa diandalkan Untuk jepret foto di berbagai situasi dan kondisi Sedangkan untuk foto selfie-nya di sini juga tidak kalah bagus Karena dibekali dengan kamera yang besar 16MP Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam Tapi sama seperti kamera belakang Saturasi warnanya bukan tipikal yang ngejreng atau kaya akan warna Melainkan lebih soft atau kalem Namun yang jelas kalau hanya untuk sekedar mengabadikan momen Kameranya ini sudah lebih dari cukup Masalah warna tergantung selera masing-masing saja Dan masih ngomongin kamera Ini adalah contoh dari perekaman videonya Untuk kamera belakang dan depan Di sini untuk resolusinya bisa mentok sampai resolusi 2K 1080 di 30fps atau 60fps Untuk kualitas video yang dihasilkan di sini sudah cukup memuaskan menurut saya Mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya Dan yang bikin spesial karena sudah dilengkapi dengan EIS Jadi videonya cukup stabil alias minim guncangan Dari semua poin yang ditawarkan Saya yakin kalian akan setuju dengan statement saya di awal Kalau Infinix Note 12 2023 masih menjadi salah satu HP 2 jutaan terbaik di awal tahun ini Sekarang mau apa lagi coba Dari segi desain sudah kekinian dan layarnya bagus Dari segi spesifikasi chipsetnya gahar Sensor lengkap performa lancar bisa diandalkan Dari sektor baterai sudah didukung dengan face charging 33W Sedangkan dari segi kamera memiliki banyak fitur Pokoknya mantep lah Sangat paket lengkap dan worth it di kelas harganya Terutama buat kamu yang mengutamakan spesifikasi gahar dan performanya lancar Mungkin yang perlu kamu garis bawahi hanya 2 hal Yaitu layarnya masih waterdrop screen dan daya tahan baterai kurang irit Jadi yang paling penting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Atau mungkin kalau kamu punya pendapat lain tentang HP ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh